Hah? Nenek habis pergi ke pesta ya? Iya, pesta perayaan 50 tahun didirikannya kantor papa. Oh, kedengerannya pestanya susah. Itu artinya sudah 50 tahun berlalu sejak kantornya berdiri. Itu pestanya sangat mewah lho. Digelar di hotel berbintang, makanan disajikan berlimpah, semuanya boleh dimakan. Wah, hebat kan? Wah, hebat. Oh, kalau makan sebuahnya aja aku juga pernah. Batas waktunya, satu jam. Ah, kau ini aneh sekali. Bukan restoran yakin ikut, tapi pesta di hotel. Yang pernah menghadirinya tunjuk tangan. Ternyata memang cuma nenek ya. Kalau pesta super mewah di rumahku juga bisa. Yang benar. Mama, masa? Pesta? Padahal tidak ada ulang tahun atau apapun, tapi mau pesta. Ayolah, mama. Aku mau dengan jangan. Lihat, mama yang tercinta, mama yang cantik. Mama yang benar pun biasanya sangat pelit. Bisa tertentu bisa jadi sangat marah hati. Tidak usah pasti biasanya sangat pelit dan marah hati, tapi murah hati, tahu? Jago memutar balikkan apapun. Pesta saja bukan masalah besar, kan, mama? Tidak bisa. Pasti butuh banyak uang. Begitu ya. Padahal uang untuk membeli baju diam-diam buat diri sendiri ada. Tapi untuk pesta anaknya yang manis mengundang teman-temannya tidak ada. Lagi-lagi dia mau memeras ya. Menyedihkan. Baiklah, mama mengerti. Sekali-kali mungkin pesta bagus juga. Ayo kita lakukan. Cunggu. Pesta, 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 cukur mewah. Oh, dari penyelenggaraan pesta. Ah, Imawari jangan. Tidak boleh. Ini hiasan buat kek sana. Singkang. Kau kan harus mengawasi Imawari. Sedang apa kamu? Sedang bingung mau pakai apa. Ya, seperti itu nanti saja, Singkang. Ah. 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 Wah, untuk ukuranku lumayan cantik juga. Hah? Tidak boleh. Waduh, itu tidak boleh. Nyo, cu. Terima kasih atas undangannya hari ini ya. Ibuku titip salam dan terima kasih. Wah. Bagaimana? Kalau mamaku sudah berlumah keras, hasilnya hebat kan? Selamat datang di pesta kami. Silahkan makan banyak-banyak tanpa sungkan. Iya, selamat makan. Eh, tunggu. Hah? Masih belum boleh tahu. Baiklah. Mula-mula kita dengarkan dulu sepatah kata dari VIP. Aduh, artinya apa ya? Mungkin monster atau cemadamnya. Kalau sepatah kata? Mungkin cemadam puisi. Em, em, harap tenang ya. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih telah memberikan undangan yang begitu ramah ini di tengah kesibukan sehari-hari. Dalam kesempatan kali ini kami akan menerima keinginan tulus Anda berdua dan bergembira bersama. Masih belum bisa makan. Inilah yang namanya takdir pesta Jepang. Demikianlah sepatah kata dari saya. Maaf, sudah membuat menunggu. Kini silahkan menikmati hidangannya ya. Ayo. Selamat makan. Hei, Mas Tao. Jangan makan begitu saja. Kalau dalam pesta berdiri, kita harus bercakap-cakap. Misalnya, Nenek adalah tamu VIP yang sangat terhormat. Kak Zao, direktur perusahaannya. Bawa kepala bagian. Sinjan kepala seksi. Hei, Sinjan. Kalau aku? Kepala subak. Kepala subak, kepala bagian, dan kepala seksi itu mana yang lebih tinggi? Berpikir sih tidak begitu beda. Wah, wah. Selamat ya terus keberhasilannya kali ini. Wah, wah. Semua ini juga berkat kerjasama semuanya. Wah, wah. Bagaimana kira-kira ini? Dapat keuntungan banyak? Sama sekali tidak. Wah, masih tetap resesi ya. Ah, pesta macam apa ini? Ini silahkan justru. Kalau yang ini harus dihidangkan begini. Ini sinjan. Wah, kelihatannya pakai jelana ya? Beginilah kalau dalam pesta diberikan oleh kakak yang cantik. Kakak yang cantik. Maaf saja ya. Pakai piring banyak-banyak juga tidak apa-apa. Cara mengambilnya seperti ini. Wah, Bo jago sekali ya. Hebat. Ambilkan aku juga ya, Bo. Wah, ngomong-ngomong tidak ada roast beef-nya ya. Roast beef? Nenek, itu kan terlalu mahal. Tapi kalau tidak ada roast beef, rasanya kurang seperti pesta. Begitu ya. Aku tidak menyadarinya, maaf ya. Sebagai ganti roast beef, silahkan nikmati roast ham ini. Ayo. Wah, suasananya mirip ya. Biarpun bere dengannya yang asli, ya. Tapi ini lumayan juga. Tapi aku tidak mengerti para kogel. Apa maunya dengan muka hitam begitu ya. Aku tidak mengerti. Dibandingkan dengan itu, Nenek sungguh cantik ya. Wah, bisa saja Pak Masau ini. Pintar sekali memujinya. Sebenarnya sih ada kek. Karena semua orang dewasa, jadi tidak butuh ya. Udah mau. Mau, mau, mau. Ini kek strawberry buatan sendiri loh. Wah, apa sih anak? Biar mau bicara apapun, tetap saja mereka anak kecil. Lucu sekali ya.